Bongkar jangan tak bongkar, bongkar sampai terlonde, ulas jangan tak ulas, ulas sampai semua orang tahu dan jangan malu-malu. Hai, hello, bertemu lagi dalam Nazidin Unity. Kita nak ulas tentang politik Malaysia yang haru biru pada hari ini. Zuraida membuat politik Malaysia berharu biru, lintang pukang, kelangkabut sekali lagi. Ada dua pribadi, tiga pribadi yang kelangkabut sekarang ini. Jangan kau skip ulasan ini karena ini ulasan penting. Kau cakap aku tak tahu tentang politik, sekarang sudah jadi. Ramalan aku, Zuraida akan meninggalkan Parti Bersatu, akhirnya betul. Jadi kau akan dengar ulasan aku sempat banyak juga, ulasan aku yang betul. Pertama, yang jadi kelangkabut akibat perbuatan Zuraida keluar Parti Bersatu. Tentulah yang pertama, siapa lagi kalau bukan Muhyiddin Yassin. Keperpindahan keluarnya Zuraida daripada Parti Bersatu, pasti membuatkan yang huru-hara pertamanya adalah Muhyiddin Yassin. Karena Muhyiddin Yassin kehilangan satu lagi. Satu lagi tonggak, satu lagi undi, satu lagi kawasan, satu lagi kuasa. Zuraida yang selama ini menjadi orang kuat Muhyiddin ketika langkah syaitun tahun 2019. Eh, bila tua? Aku pun lupa pula. Waktu langkah syaitun pada waktu itu, salah seorang penggerak utama adalah Azmin Ali dan juga Zuraida. Keluar daripada Parti Pikir dan menyertai Bersatu menarik pesokongan daripada Parti Perikatan Nasional Pada Pakatan Harapan. Terjadi hari ini menyebabkan huru-hara-nya Muhyiddin. Pertama, dia huru-hara hilang sokongan. Satu lagi kerusi di Parti Perikatan Nasional. Yang kedua, yang menyebabkan Muhyiddin huru-hara adalah siapa yang boleh ganti Zuraida. Aku nak tanya kamu sekarang. Berapa ramaikah ahli parlimen dalam Perikatan Nasional hari ini? Dan berapa ramaikah yang benar-benar layak menggantikan Zuraida? Karena yang ikut pada pendapat aku, yang ikut Perikatan Nasional ini, yang pindah daripada Pakatan Harapan, bukan semuanya berkualiti. Lebih kepada Pak Turut, ikut lompat. Katakan, bos lompat, dia pun lompat. Bos tak lompat, dia pun tak lompat. Jadi sekarang ini yang huru-hara-nya sekarang Muhyiddin nak pilih siapa? Karena hari ini Muhyiddin tanpa segansilu, selepas beberapa jam, Zuraida lompat parti. Ini reaksi Muhyiddin Yassin yang amat-amat mengejutkan kita. Reaksi Muhyiddin secara spontan amat mengejutkan kita apabila Muhyiddin bukan terkejut sampai pengsan. Tidak. Kalau ada orang kata Muhyiddin pengsan sampai masuk ICU semua itu tak benar lah. Tidak. Apa yang Muhyiddin punya respon adalah, Muhyiddin kata, Muhyiddin akan kemuka pengganti. Pengganti Zuraida. Amno ingatkan jangan kekalkan Zuraida. Ini adalah kenyataan Muhyiddin. Muhyiddin kata, dia akan mencari pengganti Zuraida. Tapi Amno pula kata, jangan kekalkan Zuraida. Kepada Ismail Sabriya Qibgud. Mari kita lihat apa komen. Apa yang dikatakan oleh Muhyiddin. Ini orang pertama yang menjadi huru-hara. Jangan kau skip karena ada dua lagi yang kita akan ulas. Siapa yang menjadi huru-hara. Siapa yang akan menjadi hidupnya tak senang. Selepas Zuraida membuat perkara. Meninggalkan bersatu itu. Pertama Muhyiddin. Apa yang Muhyiddin kata? Presiden bersatu Muhyiddin Yassin. Akan mengembukakan kepada Perdana Menteri Ismail Sabriya Qibgud. Dalam masa terdekat. Nama pengganti Zuraida. Untuk dilantik sebagai anggota kabinet. Ketua penerangan bersatu. Wan Saiful Wan Ahmad Wan Jan berkata. Kekosongan yang ditinggalkan Zuraida itu bakal disi oleh pemimpin bersatu. Berkaitan kabinet. Tan Sri Muhyiddin Yassin. Selaku Presiden Bersatu dan Pengurusi Perikatan Nasional akan menamakan. Calon yang sesuai dari kalangan pemimpinan bersatu katanya dalam kenyataan hari ini. Sebagai respon kepada perpindahan Zuraida juga. Akhirnya Parti Bersatu membongkar pekung. Membongkar kelemahan Zuraida dalam Parti Bersatu. Menurut pemimpin majlis pimpinan tertinggi Bersatu yaitu Faiz Naaman. Beliau berkata. Biro Politik Bersatu sebenarnya telah mengambil ketetapan mengenai kedudukan Zuraida dalam Parti. Kerana dalam Parti menurut mereka, Zuraida telah memberikan disiplin, masalah disiplin di dalam Bersatu. Antara perkaranya adalah mereka telah memberi surat tunjuk sebab. Selain daripada itu, Zuraida juga telah memberi masalah dengan tidak menghadiri beberapa mesuarat. Sehingga menimbulkan masalah dan secara diam-diam telah bekerja sama dengan Parti yang lain. Yang dimaksudkan mungkin adalah Parti Bangsa Malaysia. Dan ada lagi pendedahan yang lain. Mereka katakan Zuraida tidak membantu di dalam kempen PRN Melaka dan Johor. Zuraida dah keluar Parti baru dibongkar pokongnya. Kenapa tak dikeluarkan sebelum ini? Itulah orang kata. Kan? Dah kena baru tengadal. Dah tahu baru menyesal. Dan Amno pula mengatakan. Ini adalah orang kedua yang menjadi huru hara. Aku nak bagitahu yang kedua pula. Jangan ku skip. Sekarang kedua. Sekarang kedua. Ada lagi satu lepas ini. Yang kedua yang menjadi huru hara selepas Zuraida Kamarudin meninggalkan bersatu adalah Parti Amno. Dengan Zahidah Midi mengatakan jangan kompromi. Sementara itu Amno pula mengingatkan Ismail Sabri. Supaya tidak lagi berkompromi dengan pihak yang melompat dan mengekalkan jawatannya dalam kabinet. Itu ia sebahagian tanda sokongan terhadap ketegasan menengani isu lumpat parti dalam kalangan wakil rakyat menjelang pelaksanaan undang-undang anti-lumpat parti kata Ahmad Zahid Amidi. Katanya ramai lagi ahli parlimen yang setia terhadap parti dan tidak melompat parti wajar dipentimbangkan untuk mengisi jawatan menteri yang dipegang oleh Zuraida. Jadi sekarang orang yang menjadi huru hara sekarang ini adalah Perdana Menteri sendiri Ismail Sabriyakum. Dia nak buat apa? Nak kekalkan Zuraida tak terima peletakan jawatannya ataupun kekalkan Zuraida. Karena kalau dia terima peletakan jawatan Zuraida bermaksud dia sudah kehilangan satu sokongan. Tapi kalau dia kekalkan Zuraida sebagai menteri di dalam portfolio-nya bermaksud Ismail Sabriyakum ada satu sokongan yang konfirm dia akan dapat. Konfirm dia akan dapat. Jadi dia terpaksa huru hara lah sekarang pikir nih. Nak pikir siapa? Nak kekalkan Zuraida atau pilih orang lain? Dan kalau pilih orang lain pula siapa yang boleh dipilihnya? Tentulah Amno pun nak menuntut. Takkanlah Amno nak diam saja. Amno pun mau juga kan portfolio besar tuh. Besar tuh portfolio tuh. Wah besar tuh. Jadi Amno pasti akan cucuk-cucuk juga Ismail Sabri supaya jawatan tuh jangan bagi bersatu. Jangan bagi bersatu bagi pada Amno. Tapi Muhyiddin dah kata tadi dia akan dia mau jawatan tuh diberi kepada bersatu. Jadi sekarang yang huru hara. Nah siapa lagi kalau bukan Ismail Sabri? Ah bingunglah sekarang nih. Kata menstabilkan politik sekarang nih bukan stabil. Sibuk nak pilih pengganti pula. Sikit-sikit lompat, sikit-sikit nak pecat, sikit-sikit nak letak jawatan. Aku belum pernah lagi sebenjang aku menjadi pemerhati politik nih aku belum pernah nampak. Begini teruknya keadaan politik Malaysia. Kalau dulu senang aja. Nah itulah suka-suka buat langkah sereton seratun sekarang. Nah yang huru hara dua. Pertama sekali ketua langkah sereton itu. Muhyiddin Yassin yang menjadi pedana menci langkah sereton. Yang kedua pula. Ismail Sabriyakub. Dia sendiri jadi huru hara sekarang. Nak pilih Zuraida bekalkan atau nak pilih Amnu? Pikir-pikirkanlah. Dan yang ketiga. Yang huru hara yang ketiga ini adalah siapa lagi kalau bukan pengundi di kawasan Zuraida. Kenapa? Zuraida telah lompat parti dua kali dalam satu penggal. Pertama lompat daripada PKR kepada Amnu pula. Kepada parti bersatu. Sekarang lompat lagi kepada parti bangsa Malaysia. Aku tidak tanya kepada pengundi di kawasan Zuraida. Anda tak bingungkah nak pilih macam mana lagi? Adakah anda masih setia dengan Zuraida? Dan lompat parti dua kali. Dalam satu penggal. Jadi ada lagi kepeluang untuk anda berpikir bahwa dengan kewarasan Zuraida tidak akan lompat parti lagi. Karena sebelum ini anda menyokong di atas parti PKR. Anda mau PKR yang memimpin kawasan anda. Sekarang ini parti bersatu Malaysia tidak lagi memimpin. Dan sekarang dia pindah parti bangsa Malaysia. Dan menyokong Ismail Sabriyakub. Dan kalau aku tidak kata satu hari nanti Zuraida akan masuk Amnu. Anda percaya atau tidak? Coba pikir-pikinkannya. Coba pikir-pikirkannya. Adakah potensi Zuraida akan masuk Amnu selepas ini? Ah! Jangan kau termenung pula. Sekian dulu untuk kali ini. Tiga orang aku sudah bagitahu. Kamu sekarang fikirkan dan berikan komen anda panjang lebar tawa. Yang penting anda komen panjang-panjang. Malaysia kita punya bongkar. Jangan tak bongkar. Bongkar sampai terlalu diulas. Jangan tak ulas. Ulas. Jangan malu-malu. Kita jumpa lagi. Bye-bye. What's up baby? Bye-bye. Bye-bye.